Halo teman-teman Youtube, selamat datang di review buku channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview singkat sebuah buku yang berjudul Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Editor Abdul Ghafar Karim, Co-editor. Amiruddin, Mada Sukmajati, dan Nur Azizah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan narasi selayang pandang ataupun komentar dari beberapa tokoh, akademisi, dan para ahli terhadap buku ini. Seluruh buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang surut politik yang kadang-kadang bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik. Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara bangsa modern. Mungkin bisa juga kita pahami proses ini merupakan proses pencarian jati diri bangsa Indonesia. Tentu saja dengan harapan bangsa ini segera belajar bahwa setiap permasalahan yang sering dihadapinya, seringkali harus menemukan solusi di tingkat lokal. Eksperimen yang selama ini berjalan senantiasa menjadikan Jakarta sebagai ruang pencarian solusi bagi segala persoalan. Dalam selama itu, pulalah kita senantiasa gagal menemukan solusi yang utuh dan komprehensif. Kalau untuk seluruh semangat tulisan dalam buku ini, perlu dirumuskan sebuah kalimat yang sederhana. Prase ini mungkin mewakili, All politics is local. Baik selanjutnya, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Celeban Timur UH3 Yogyakarta dan dicetak pada bulan Agustus 2003. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar isi. Kata pengantar daftar isi, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, catatan editor. Bagian pertama, pendahuluan. Bagian kedua, dinamika struktural. Bagian ketiga, rekrutmen politik. Bagian keempat, proses kebijakan. Bagian kelima, ruang interaksi lokal. Bagian keenam, perbandingan dengan negara lain. Baik teman-teman, itulah review singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.